Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beta TV dimanapun Anda berada Kali ini saya akan mengajak teman-teman dan sahabat sekalian Untuk belajar Khot Naskhi Khot Naskhi itu adalah Khot Naskah Untuk penulisan Al-Quran, media masa, cetak Yang istilahnya mudah dibaca karena ada tanda bacanya Saya akan menuliskan mulai dari huruf Alif Sampai dengan huruf Ya Berikut Sakalnya Sekaligus saya akan menggoreskan Lafad Surat Al-Fatihah Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Walau Dholin Amin Oke kita mulai Khot Naskhi dengan membuat huruf Alif dengan patokan tinggi 5 titik Alif Dengan kemiringan standarnya setengah titik Kemudian huruf Ba Tasa Ini juga sama ini sepanjangannya 5 titik 1, 2, 3, 4, 5 Ini kalau kita garis dari sudut ini 1 titik Dari sini kemiringannya 1 titik juga Kemudian huruf selanjutnya adalah Jim Ha-Ho Depan dulu Kemudian mundur ke belakang Oke ini kira-kira 4 titik 1, 2, 3, 4 Kemudian dari sini langsung turun Seperti ini kira-kira Di sini 1 titik Di sini 5 titik 1, 2, 3, 4, 5 Kalau kita tarik garis bawah Di sini 1,5 titik Oke selanjutnya huruf Gal Oke ini agak ke bawah sedikit ya Lebarnya ini 1 titik di sini Di sini 2 titik 1, 2 Lebarnya ini yang bawah 2 titik Ini bisa dal, bisa dal Ini juga sama Jim Ha-Ho, Ano, Ta, Sa, Ba Selanjutnya Ro Ro atau Zai Nah ini di sini 1 titik 1 titik kita berhenti Kemudian di bawahnya ini 2 titik Ujinya kita atas ya Nah ini lebornya 3 titik 1, 2, 3 3 titik mentok sampai sini Kemudian versi Ro yang lain Ini kalau kita tarik di sini Ini 1 titik di sini Ujungnya 1 titik Kemudian scene 1 titik Gak turun 1 titik setengah Menurut ngambilan Kepalanya atau lehernya Di sini Ini 1 titik berhenti Kemudian ekornya Nah ini 3 titik 1, 2, 3 Oke selanjutnya Nah Shot ya Ini di sini 3 titik Sudut di sini 1 titik Di sini juga 1 titik Lalu diambil dari atasnya Ini sama dengan ekornya scene Satu, dua, tiga Shot atau scene ini tadi Ekornya bisa dipanjangkan Tarik panjang Ujungnya di tartis Atau di arsir gitu ya Ini ke sini 2 titik Sama ini ukurannya tadi Satu, dua, tiga Nah ini panjangnya bisa 12 9 sampai 12 ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bisa 10, bisa 11, bisa 12 Kemudian selanjutnya Toh Ujungnya ini tartis Ini pengambilannya sama dengan alibadi Ini 5 titik Ini bisa toh Bisa juga goh Kemudian selanjutnya ain Ain ghin Ekornya bisa ditartis Sama dengan Ketika membuat Jim tadi Atau Jim haho Kepalangan ini ditartis Atau digambar Ini 1 titik Nah ini kalau kita tarik garis Vertikal Nah posisi di Leher Ain ini Ini kira-kira 1 titik rapat banget Ini kalau kita tarik ke sana Sama ini Satu Setengah titik Selanjutnya huruf V Kita bikin kepalanya dulu Konsentrasi bikin ekornya Seperti V Ini 5 titik ini Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Kof Sama Kepalanya sama dengan V Kasih Noktah sedikit Di setengah kepalanya Kemudian lebarnya disini Adalah Dua Tiga titik Setengah Satu Dua Tiga Setengah Oke Ini tadi bisa Ain dan Gin Ini V Ini Kof Nah Misalnya saya bikin Kof yang dipanjangkan Ini sama ini Tarik Ini tadi bisa 9 sampai 12 Kita bikin Kof yang dipanjangkan Satu Dua Tiga Empat Panjangnya Kemudian konsentrasi bikin Ekornya Nah Disini Kesininya ini Kebawahnya ini Dua titik Dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Kemudian kita tarik Dari sini Dari sini Usahkan paralel Disini 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 satu titik rapat ya Semuanya sama Disini lebarnya Dua titik sebelum disambungkan ke huruf yang lain Kemudian Kof yang pendek Sama seperti alif Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Satu Dua Tiga Nah ini Sin ini Sin khusus Untuk huruf Kof ya Dan selanjutnya Huruf lam Nah huruf lam ini Agak sempit sedikit Ya Dua Titik Setengah Jadi lebih Sempit Dari Non Oke Selanjutnya Meme Ini kesininya Lebarnya ini Dua titik Satu Dua Tiga Empat Kebawahnya ini Empat titik saja Kepalanya Kalau dihitung dari sini Satu titik Oke Kemudian Meme yang kedua Bentuknya Agak diangkat Tipis Kemudian Masih ujung Ujungnya Panjangnya Dua titik Kemudian Non Ekor non Ini sebenarnya Hampir sama dengan Lam Cuma ini Lebarnya Tiga titik Satu Dua Tiga Sementara Tingginya Di sini Satu Dua Setengah Non Bisa dipanjangkan Tapi Di sini Ujung Depannya ini Cuma Satu titik Setengah Sudut Dari Tengah Sudut Dari Di sini Sama juga Lengkungannya Adalah Dua titik Dari garis Tengah Sudut garis tengah ini penting sekali Untuk mengatur Keseimbangan huruf Kemudian selanjutnya huruf wawu Kepala wawu sama seperti Kepala fa atau kof Dikasih nukto Setengah disini Disini turun Kira-kira dua titik disini berhenti Kemudian dikasih tartis Atau diarsir aja Gambar gitu Seperti ini kira-kira naiknya Panjangnya jangan sampai lebih dari dua Titik untuk versi tunggal seperti ini Kemudian versi yang lain Ketika disambung dengan huruf Lain misalnya Disambung dengan huruf H Nah ini penuh Posisi lengkungan disini penuh Ini penuh Nah ini kalau kita tarik Disini tetap tiga titik Satu, dua, tiga Nah kesininya dua titik Satu, dua Sudutnya disini Kemudian H Akhir Seperti ini Oke selanjutnya Ini bawahnya agak tipis ini Diangkat bisa Diangkat Nah kira-kira konsentrasi dari sini Jadi haknya disini catungnya Angkat tebal sedikit di atas Nah kira-kira seperti itu Ini minimal tiga titik Kemudian lama lift Bek lama lift ini tiga titik ini Angkangnya ini ya Lebarnya atas ini tiga titik Nah ini kalau kita tarik kesini Yang sudut bawah ini Ini kesini Nah ini satu titik Ketemu dengan ini satu titik Dan ini yang ditarik kebawah lagi Misalnya Ini satu titik Kalau kita tarik ini seolah-olah rata ini Rata Vertikal Kemudian lama lift untuk yang kedua Ambil sama dengan ekor H Sini Ini lama lift Ini agak sedikit melengkung ke sana gitu ya Jangan terlalu lurus Tapi agak melengkung sedikit Karena ini Lebarnya ini empat titik ini Satu, dua, tiga, empat Sini angkat Sini Nah ini lehernya tipis ini Diangkat Ini disini lebarnya ini dua titik Satu, dua Ini disini satu titik Nah ini disini Dari sini ke sini Dua titik Sudut bawah ini satu titik Oke Kemudian ya akhir yang dipanjangkan Ini agak rata begitu Turun Nah kira-kira begitu Ini panjangnya ini tiga titik Jangan lebih Kemudian sedikit melengkung Sedikit melengkung Bawah Camping Serong Kemudian naik Naik ke atas Nah ini naik ke atas sedikit Agak ada Ada semacam goyangan di belakang Seperti itu Nah ini dua titik kesini Ini satu titik disini Ini kalau kita tarik garis Vertikal Horizontal disini ada setengah titik Naiknya Oke setelah jadi seperti ini Kita bisa mencoba main harokat ya Main harokat itu bisa fatka Bisa kasro Bisa tumbah Misalnya saya kasih contoh seperti ini Fatka Fatka di bawah Fatka di atas Ini hanya variasi saja Ini sementara yang panjang Kita tarik panjang Sudah Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Jadi posisi tumbah ini Bebas nanti Kalau sudah masuk ke komposisi susunan Nanti saya akan praktekkan Dan saya kasih contoh Cara membuat komposisi susunan Dari khot naskit Yang kita tulis huruf-hurufnya Seperti ini Gak cepat sedikit pun gak masalah Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Hujung dari doma dengan harokat ini Kalau doma ini lebih meluncur Sedangkan harokat adalah Agak datar Lihat 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 Oke, ini misalnya kita kasih gas roh ya, gas roh. dan seterusnya. Oke, ini hanya variasi saja, ini nanti menyesuaikan ini, nanti kalau sudah masuk ke contoh susunan atau kalimat itu nanti menyesuaikan. Sahabat Beta TV dan para pecinta kaligrafi dimanapun anda berada, demikianlah huruf hijaiyah dari mulai alib sampai iya, berikut sakalnya sudah saya kuriskan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.